Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Menerima bagian dan porsi kami, Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haluliah. Amin. Tidak ada suara, oke, oke, thank you, thank you. Oke, perkenalkan nama saya Vidky, ya sudah tahu semuanya. Tema sharing saya hari ini yaitu tentang Above the Waves. Sebenarnya sebelumnya saya sudah pernah spoiler di Devotion SMP SMA Terbang kemarin, cuman itu enggak semua saya bagikan, cuma poin-poinnya doang dan sekarang saya mau bagiin semuanya, gitu. Sebelumnya saya mau tanya, disini siapa yang pernah ke pantai atau ke laut? Atau ada yang enggak pernah ke pantai sama sekali, ke laut sama sekali? Karena di Cerbon mungkin tempatnya kurang, oke, enggak, jahat banget ya gue, maaf-maaf. Siapa pernah? Pernah ya. Nah, apakah sih impression kalian ketika kalian lihat laut, lihat pantai, gitu? Saya boleh tanya enggak? Boleh. Impressionnya gimana nih? Coba, Kay. Impression ketika kamu lihat pantai atau laut, gitu. Panas. Panas. Oke, panas. Panas. Ada lagi? Saya nanya sebelah sini. Jangan tegang, santai. Oke, gimana impressionnya? Indah. Indah. Ada lagi, Otnil. Keren, keren. Keren. Oke, keren. Ya, impressionnya ada yang indah, keren, panas, gitu kan. Nah, kalau buat saya pribadi, ya semuanya juga sama sih. Panas, keren, indah. Terus, lebih ke peace, gitu. Damai, tenang. Nah, tapi pernah gak sih kalian mikir ketika udah pemandangan gitu, lihat ya, bagus. Tapi ketika turun ke lautnya itu, perasaannya pasti bisa berubah. Dari yang tenang, dari yang lihat keren, terus udah turun di laut, langsung takut gitu. Ngeper gitu. Imannya gitu kan. Goncang. Nah, sama kayak waktu saya pengalaman pelayanan ke Pulau Siau. Mungkin waktu itu saya pernah sedikit kesaksian di sini ya. Pergi ke Pulau Siau, saya pelayanan sama Cideflin. Di situ, sepanjang hari ke-1, ke-2, ke-3, gitu ya. Ke-1, ke-2, bulu ke-3, gitu lah. Kita tuh kan berdoa, terus ke beberapa tempat. Dan kita naik motor di sepanjang jalan itu tuh, ngelewatin, selalu ngelewatin laut sama gunung, gitu. Lautnya ada gunungnya, gitu ya. Lautnya ada gunungnya. Pokoknya laut, gitu kan. Indah banget, saya gitu. Tapi ketika kita suruh turun, ya ngeper juga. Jadi saya punya videonya, bisa tunjukin. Minta tolong videonya. Oke, oke. Nih, di sepanjang jalan. Lihat itu lautnya sangat luas. Ya, cuma sedikit doang sih. Gede banget. Nah, pas turun, ya kayak gini teman-teman, lihat ombaknya. Nah, sudah. Itu kita lagi berdoa di... Tidak tengah banget sih, hampir tengah laut. Jadi, poinnya adalah, kadang kita ngeliat ya, pemandangan tuh bagus ya, lautnya bagus. Tapi ketika kita suruh terjun turun, ada ombaknya, jadi ngeper gitu, jadi takut. Sama kayak saya saat itu gitu ya, ngeliat pemandangan beberapa hari, bagus banget ya, keren. Eh, pas tiba-tiba suruh doa di laut gitu kan, turun, terus gelombangnya gede banget, terus kapannya kecil. Ya, takut lah. Saya bilang, Masih Da Vinci, udah gak usah, kita skip aja gitu kan. Tapi kan gak boleh, tetap harus menjalankan dengan tuntas. Nah, sama kayak kehidupan kita teman-teman, kadang kehidupan kita tuh ngerasa aman-aman aja, gak ada apa-apa gitu ya. Lurus-lurus aja ya, lempang-lempang aja, gak ada apa-apa. Tapi, kita gak pernah bisa memprediksi kapan gelombang itu datang dalam hidup kita. Nah, tapi kita tetap percaya ketika misalnya gelombang itu datang dalam hidup kita, Tuhan selalu menyertai kita gitu. Nah, apa sih respon yang Tuhan mau ketika kita sedang menghadapi waves dalam hidup kita? Ini sebenernya saya juga dapet, bukan menerka-nerka sendiri, ataupun pikiran sendiri, tapi saya dapet dari ayat firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Nah, kita lihat disitu kan Petrus ngeliat Tuhan Yesus gitu ya. Terus, dia tuh pengen menghampiri Tuhan gitu. Poin yang didapet yaitu, Petrus itu lebih berani dibanding murid-muridnya yang lain. Kan di kapal itu kan gak cuma ada Petrus doang kan, tapi ada murid-muridnya yang lain. Tapi, poin yang bagus dari Petrus itu apa? Dia berani buat ngelangkah dibanding murid-murid yang lain gitu. Walaupun ya dia tahu berjalan di atas air tuh ya mungkin bisa dia tenggelam juga gitu kan. Tapi, dia berani ngelangkah karena apa? Karena dia tahu Tuhan yang nyuruh dia. Kan di awal Petrus bilang, Tuhan, apakah itu Engkau Tuhan gitu kan? Kalau misalnya itu emang Engkau, suruh saya datang. Terus Tuhan menjawabkan, datang lah gitu kan. Nah, kalau misalnya Tuhan gak menjawab datang lah, ya mungkin dia juga gak akan jalan gitu kan. Tapi, karena dia tahu di depannya dia, dan Tuhan yang nyuruh dia, ya dia jalan gitu. Nah, kita buka di Matius 14 ayat 27, tapi versi NLT. Video yang tadi juga ceritanya, kalian bisa buka di Alkitab di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kalau nanti kalian mau baca di rumah, boleh. Tapi, ini poinnya hari ini. Nah, ini respon yang Tuhan mau teman-teman. Ada tiga poin. Satu yaitu, don't be afraid. Yang kedua itu, take courage. Dan yang ketiga itu, I am here. Yang pertama itu, don't be afraid. Tuhan bilang don't be afraid. Jangan takut. Tuhan tuh sebenarnya tahu gitu ya, manusia. Kelemahannya tuh apa? Takut gitu kan. Takut, apalah, apalah, apalah gitu kan. Cuman, Tuhan kadang ngasih proses dalam hidup kita itu ada maksud. Dan mau mengajarkan kita sesuatu gitu. Makanya di Alkitab dibilang, kata jangan takut itu ada 365 or 366 kata. Karena Tuhan tahu setiap hari, itu kan 365, 366 itu jumlah hari dalam setahun. Jadi Tuhan tuh minta supaya kita jangan takut, setiap hari jangan kita takut gitu. Karena ketakutan itu juga sebenarnya lawan dari kerinduan Tuhan buat setiap kita. Apa sih kerinduan Tuhan? Ya kerinduan Tuhan itu supaya kita anak-anaknya percaya sama Tuhan. Ketika kita ada rasa takut, berarti disitu gak ada rasa percaya kita sama Tuhan gitu. Makanya kenapa di Alkitab tulis berulang kali kata jangan takut. Sama sih sebenarnya gak gampang teman-teman buat ngomong jangan takut itu gampang. Tapi ketika ada masalahnya ketika kita ngadepin gelombang itu, ya gak bisa dipungkini kalau kita emang takut gitu. Karena saya pun merasakan gitu kan ya gak munafik gitu kan. Pasti semua takut gitu ketika kita ngalamin suatu masalah dalam hidup kita. Cuman ya respon kita gimana gitu. Dan akhir-akhir ini sebenarnya saya diingetin dari beberapa kotbah, terus dari lagu, terus dapet peneguhan sendiri gitu juga kan. Kayak Tuhan tuh bilang kayak, nah jangan takut, jangan jadikan takut itu tuh di awal baik kamu. Jadi maksudnya gini, Tuhan saya takut ABCD gitu kan. Jangan cuma sekedar tok gitu doang gitu, Tuhan saya takut ABCD, dah titik. Tapi dikasih koma setelah itu, Tuhan saya takut ABCD, tapi saya tetap percaya kalau engkau Tuhan punya rancangan yang terbaik dalam hidup saya. Kau Tuhan yang punya solusi, kau Tuhan yang punya jalan keluar dalam hidup saya, kayak gitu. Jadi jangan menjadikan, jangan takut itu di awal, terus titik, tapi ada komanya. Tetapi saya percaya. Itu sih yang akhir-akhir ini saya dapet juga. Terus juga, ada di ayat, bentar. Yesaya 43, ayat 1-4, tapi versi The Message. Minta tolong ditampilin. Oke, ini ayatnya ya. But now God message, the God who made you in the first place, Jacob, the one who got you started, Israel, don't be afraid. I've written you, I've called your name, you are mine. Di sini Tuhan bilang, jangan takut. Saya tuh sudah menebus kamu, saya sudah memanggil nama kamu, dan kamu itu milik saya. Ketika Tuhan bilang gitu ya, saya baca ayat ini tuh jujur tersentuh gitu. Kayak sweet banget gitu kan, maksudnya kata-katanya tuh sweet banget. I've called your name, you are mine. Itu kan ya sweet gitu lah ya. Kita tuh kepunyaan Tuhan. Tuhan itu yang punya segalanya. Tuhan yang punya bumi, Tuhan yang punya lautan, Tuhan yang punya gunung, dan macam-macam. Termasuk Tuhan punya hidup kita gitu. Jadi jangan takut, karena Tuhan adalah yang punya segalanya gitu. Kalau misalnya, kita tuh kan kepunyaan Tuhan. Jadi Tuhan tuh pasti tahu mana yang terbaik dalam hidup kita, saya gitu lah. Yang kedua, yaitu take courage. Arti take courage sendiri tuh bisa membesarkan hati dan memberanikan diri gitu. Kadang, kayak tadi kita belajar dari Petrus, untuk ambil keberanian, ambil langkah. Kalau sampai emang di tengah jalan, emang rasanya tuh gak sesuai sama ekspetasi. Terus kita kecewa, tapi tetap harus ambil keberanian gitu. Harus ambil langkah. Jangan kita stuck di situ gitu loh. Saya berapa hari yang lalu gitu, saya tuh sharing sama kakak Rwani saya, pergumulan saya gitu kan. Nah terus, kakak Rwani saya ini bilang sama saya gini, kamu tuh salah Ki katanya gitu. Kamu tuh terlalu mengandalkan kekuatan kamu sendiri. Terus, di situ ya jujur saya sedikit, bukan sedikit ya, saya memang tertampar, tertegur gitu kan. Karena, kita pikir lah, ya bener juga ya Tuhan ya. Selama ini, yang saya anggap keberanian saya itu benar, tapi ternyata keberanian saya itu salah. Jadi, perlu kita tahu, ketika kita emang mau berani, awalnya kita harus berdoa dulu, tanya Tuhan harus gimana. Ya, walaupun ya, mungkin kita belum sehebat beberapa hamba Tuhan yang bisa dengar suara Tuhan langsung gitu. Tapi ya, minta tanda, minta hikmat gitu kan. Pasti, kan Tuhan menaruh roh kudus dalam hidup setiap kita. Pasti roh kudus itu bakal sedikit demi sedikit ngomong sama kita gitu. Akan bukain sedikit demi sedikit apa yang harus kita lakukan gitu teman-teman. Jadi, belajar, jangan kayak saya gitu. Kadang, sok berani mengambil suatu keputusan, sok berani untuk melangkah, tapi gak tanya salah. Karena itu kekuatan saya sendiri, bukan saya mengandalkan Tuhan, kayak gitu. Yang ketiga itu, I am here. Poin ketiga, I am here. Di sini Tuhan negasin, kalau Tuhan ada di sini sama kita gitu. Di terakhir ayat tadi, Tuhan bilang kan, don't be afraid, terus take courage, dan terakhir, I am here. Berarti di situ Tuhan tuh janji, kalau dia tuh nemenin, dia tuh ada di sini. Even kamu tuh di sana, lagi jalan di atas air gitu loh. Jadi, dia gak akan meninggalin kita gitu. Jadi, Tuhan gak cuma ngasih perintah, jangan takut, harus berani gitu. Gak cuma gitu, tapi di terakhir Tuhan bilang, I am here. Berarti, ya gak cuma ngomong doang gitu Tuhan. Tapi Tuhan bener-bener janji, saya ada di sini buat nemenin kamu, sampai kamu bisa mencapai saya, setelah gitu kan. Nah, jadi teman-teman belajar, jangan pernah takut. Sebenernya saya juga masih dalam tahap mencoba untuk gak takut dalam segala sesuatu gitu kan. Cuman, saya juga mau sharing apa yang saya dapat juga ke teman-teman, biar teman-teman juga bisa belajar sedikit dari saya. Maksudnya dari apa yang saya dapat gitu. Jadi, juga saya punya kesaksian sedikit. Jadi, berapa bulan yang lalu, saya itu kan wisuda, bukan wisuda kuliah ya. Jadi, saya itu masuk PPA lah. Ada PPA, ada nama yang namanya PPA. PPA itu tempat dari mana saya kecil, dari TK sampai saya umur 22 tahun. Saya di situ buat belajar kerohanian, belajar kognitif juga gitu dan segala macem, belajar nari juga dan segala macem. PPA itu tempat kayak, apa ya, tempat kumpulan beberapaan, kumpulan anak-anak yang disponsori, ada sponsornya. Tapi gak cuma disponsori doang, tapi di situ juga dikasih bekal yaitu rohani, jasmani gitu-gitulah. Nah, saya itu di situ dari TK sampai saya gede 22 tahun, sekarang 23. Jadi, baru di wisudanya TK berapa bulan yang lalu gitu. Ketika di wisuda itu, saya kan bersama teman-teman saya, dari yang dulu tuh bisa sampai 30 anak, tapi terakhir pas yang mau di wisuda tuh cuma 3 anak gitu. Yang lainnya wis pada mental gitu kan, cuma saya sama 2 teman saya doang yang masih stay gitu kan, sampai umur 22 tahun di situ. Nah, pas waktu wisuda itu ditampilin video yang isinya tuh foto-foto jaman kecil kita sampai kita gede gitu kan, satu-satu. Jadi, misalnya Fitki, Fitki video ditampilin, Fitki harus berdiri gitu kan. Nah, waktu pas video itu ditampilin ya, jujur, bu, karena saya cengeng atau gimana ya. Jadi, ketika video itu tampil, terus saya ngeliat foto saya jaman kecil sampai gede gitu, saya tuh yang nangis sendiri di antara teman-teman saya yang lain. Saya malu sebenarnya itu ya, cuman gak bisa saya tahan gitu. Saya tuh cuma kayak, Tuhan, saya tuh bersyukur banget gitu loh. Masa kecil saya tuh, gak bagus-bagus amat gitu. Maksudnya, banyak trauma, banyak luka yang saya dapetin gitu kan, dari masa kecil saya, sampai saya lihat foto saya, saya udah gede sampai sekarang, terus saya udah di wisuda, istilahnya gitu ya. Di wisuda, saya udah punya pekerjaan, saya punya A, B, C, D gitu kan. Penyertaan Tuhan tuh luar biasa gitu dalam hidup saya. Jadi, gelombang yang saya alami dari kecil sampai detik ini tuh, Tuhan tuh ada sama saya gitu. Dia gak ninggalin saya gitu. Even, dulu-dulu, saya juga pernah ninggalin Tuhan, tapi tuh Tuhan tetap setia gitu, nungguin saya. Nah, inilah, apa namanya, janji Tuhan, teman-teman, I am here. Jadi, jangan pernah takut ketika gelombang itu datang dalam hidup kita, karena percayalah, Tuhan itu menyatai hidup kita, sampai kita dipanggil ke surga, kayak gitu. Ada ayatnya juga di, di ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31 ayat 6. yang versi indonesianya aja. Ulangan 31 ayat 6. Oke. Baca bareng-bareng ya teman-teman, biar saya gak sendirian. Ayo, 3, 2, 1. Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gementar karena mereka. Sebab Tuhan alamu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Di sini Tuhan menegaskan lagi, kuatkanlah dan tegukanlah hatimu. Kan gak mungkin ya ujuk-ujuk, kuatkan dan tegukan hatimu, ada sesuatu apa gitu kan. Pasti kan, ya ada sesuatu, yang bikin kita tergoncang. Makanya Tuhan bilang, kuatkan dan tegukan hatimu, jangan takut, dan jangan gementar. Karena mereka, merekanya tuh, ya banyak teman-teman, ya itu gelombang apapun gitu, kayak misalnya, proses dalam hidup kita, pokoknya, intimidasi dari beberapa orang, ataupun dari, pikiran yang, yang gak bener gitu lah, yang iblis lontarkan ke kita gitu. Tapi, percaya kalau dia, yang berjalan menyertai kita, dan gak akan membiarkan kita, begitu aja, dan gak akan meninggalkan kita gitu teman-teman. Kita mau coba, ngomong ini bareng-bareng, tapi diganti yang ini. Kuatkanlah, dan tegukan hatimu, sebut namanya, Fitki, janganlah takut, dan jangan gementa, karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai Fitki, ia tidak akan membiarkan Fitki, dan tidak akan meninggalkan Fitki. Gitu ya, jadi maksudnya, teman-teman, ikut ngomong juga, yang kata engkau, dan mu-nya itu, diganti dengan nama kalian, masing-masing ya. Oke, thank you. Yuk, tiga, dua, satu. Kuatkanlah, dan tegukanlah, hati Fitki, janganlah takut, dan jangan gementar, karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai Fitki, ia tidak akan membiarkan Fitki, dan tidak akan meninggalkan Fitki. Amin. Sama yang kayak tadi lagu, tadi teman-teman yang Ocean, itu sebenarnya request by saya gitu ya, karena, karena jujur lagu itu, menguatkan saya, lagu remak buat saya sendiri, jadi, mungkin beberapa tahun yang lalu, disitu iman saya memang tergoncang gitu ya, ketika, saya benar-benar kayak, udah kehilangan, hampir kehilangan iman saya, dan kepercayaan saya sama Tuhan, terus, tiba-tiba saya dengar lagu itu, di bridge-nya yang, Spirit lead me where my trust is without border, itu artinya, dalam banget gitu, kayak, Tuhan, tolong, pimpin saya, ini iman saya ini udah, gak kuat nih Tuhan, kayak, wis di block lah, islay gitu, wis, gak ada, gak ada jalurnya lagi gitu, tapi biar, rohmutan yang terus menguatkan saya, dan memimpin saya, kepada iman yang gak ada batasnya gitu, setiap kali saya dengar lagu ini, itu saya selalu nangis gitu, karena, ya jujur, masa-masa kelam dalam hidup saya dulu, ya cukup berat buat saya, dan, bercukurnya saya, saya tuh gak sampai benar-benar tenggelam, dan terhanyut, hilang gitu, tapi Tuhan terus, apa sih, kasih orang-orang di sekitar, saya yang menguatkan saya, Tuhan kasih roh kudus dalam hidup saya, yang terus menguatkan saya, gitu loh teman-teman, jadi, nanti di akhir, saya mau, kita semua benar-benar nyanyiin lagu ini, jadi bentuk pengakuan kita, dan iman kita di hadapan Tuhan, jadi jangan cuma sekedar nyanyi, karena musiknya bagus, lagunya bagus, tapi benar-benar, jadi, apa ya, jadi iman buat kita sendiri, biar gak sia-sia juga, kita nyanyi gitu loh teman-teman, makanya kenapa, saya suruh, supaya, liriknya ada terjemahannya, biar kita benar-benar ngerti, apa yang dimaksud dari lirik ini, kayak gitu, jadi poinnya, apa, satu, don't be afraid, kedua, yang ketiga, oke, itu poinnya yang saya mau bagikan hari ini, mohon maaf, kalau misalnya, ada salah-salah kata, dan, tidak terlalu memuaskan, saya juga disini, masih belajar, dan pertama kali, jadi, mohon maaf, kalau misalnya saya kurang, gimana gitu, boleh, saya minta pemain, oke, yuk teman-teman, kita bangkit berdiri sekali lagi, kita mau nyanyiin lagu, ini satu kali lagi, dan biar benar-benar lagu ini, yang menguatkan iman setiap kita, yang mungkin saat ini, iman kita lagi goyah, mungkin saat ini, kita sudah hampir kehilangan harapan, sama Tuhan, tapi biar lagu ini, menguatkan iman setiap kita, menguatkan setiap kita, dan mengingatkan setiap kita, kalau Tuhan ada, setia untuk, menggapai setiap kita, Tuhan ada, Tuhan ada, You call me out upon the waters The great unknown Where feet may feel And there I find you in the mystery In oceans deep My faith will stand And I will call upon your name And keep my eyes above the waves When the oceans rise My soul will rest in your embrace For I am yours And you are mine So good about you The waves are bouncing deep as waters Your sovereign hands will be my guide My feet may fail and fear surrounds me You've never failed And you all start now So I will call upon your name And keep my eyes above the waves With the oceans rise My soul will rest in your embrace For I am you And you are mine And you are mine Tuhan inilah pengakuan setiap kami Tuhan Ini doa kami Tuhan Kau yang dengar Mungkin iman kami Mulai runtuh Tapi biar rohmu Tuhan yang menuntut setiap kami Kau kami gak mau Tuhan Biminta rohmu yang menuntut setiap kami Mami tahu ketika kau yang memandu kami Tuhan Kau yang akan memakukan setiap kami Rakyat kami tetap berdiri di atas Terima kasih 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Tuhan Untuk setiap kasih setia-Mu dalam hidup kami Dari kami saat masa kecil sampai kami saat ini Dari setiap gelombang yang kecil sampai gelombang yang besar yang terjadi dalam hidup kami Kau selalu setia menyertai kami Tuhan Terima kasih untuk segala sesuatu yang Kau boleh izinkan terjadi dalam hidup kami Karena kami tahu Kau sayang sama kami Karena kami milik-Mu Tuhan Kau gak membiarkan kami dan Kau gak meninggalkan kami Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami Kami tahu semua adalah rencanamu dan semua terbaik yang terbaik dalam hidup kami Kau ingin mengajarkan kami sesuatu untuk kami boleh terbang lebih tinggi Iman kami boleh semakin dikuatkan Untuk kami mencapai garis akhir Tuhan Terima kasih kami menyerahkan pengakuan iman kami juga tadi di hadapan-Mu Tuhan Biar kau yang dengar Biar semuanya jadi dan genap di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke shalom Shalom ini bukan kotba tambahan tapi saya nambahin sedikit aja Teman-teman tadi menarik Uvitki bilang above the wave Tadi lagu tadi ada kata-kata keep my eyes Above the wave Apa yang membuat Petrus enggelam hari itu Ketika dia melihat ke bawah Saat dia memandang Yesus Dia jalan di atas air teman-teman Percaya atau enggak itu juga hal yang Istilahnya saat itu juga bukan hal yang hukum Mungkin teman-teman mikir ah itu mah hukum Enggak Kalau tadi lihat videonya waktu Petrus ngelangkah Itu teman-temannya kayak aneh kan Kayak ngeliatin itu bener Enggak dia jalan di atas air Tapi ketika dia matanya Melihat ke bawah Apa yang timbul Takut Hari ini Teman-teman ketika engkau takut Ketika engkau merasa bahwa Kok sepertinya saya sudah berdoa Saya sudah puasa Saya sudah saat teduh saya tambahin Misalnya tadinya sejam jadi dua jam Tapi kok rasanya kayak masalah Enggak pernah selesai Jangan-jangan Matamu Melihat ke bawah Bukan kepada Yesus Hari ini temanya Above the wave Artinya apa sih Di atas Bukan di bawah Jadi Poinnya apa Hari ini Kita harus ada Di atas Masalah-masalah kita Tadi sudah ada tiga poin Don't be afraid Take courage I am here Poin yang terakhir tuh I am here-nya tuh Bukan cifitki ya I am here-nya itu Tuhan Yesus Saya tahu Semua masalah kita Berbeda-beda Dengan bobot Berbeda-beda Mungkin masalah saya Masalah fitki Mungkin masalah kebombom Itu bobotnya beda Tapi saya mau katakan Hari ini Above the wave Mata kita Biar memandang Kepada Yesus Bukan Kepada masalah Tapi kepada Yesus Ada satu cerita menarik Ijinkan saya bagi satu ayat aja Ada satu cerita menarik Waktu itu Yesus lagi jalan Ya biasa Tuhan Yesus sering belusukan Sering jalan-jalan Ini mungkin pernah disampaikan Sama Kokris juga Waktu itu ada seorang bapak Dia Anaknya Kerasukan setan Hari itu Dia minta Tuhan tolong Anak saya Kerasukan setan Jika engkau dapat Dia ngomong gitu Kan Waktu itu kayaknya Kokris pernah menyampaikan Tuhan Yesus Jawab apa? Jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang Percaya Dan hari itu Saat itu juga Bapak itu berteriak seperti ini Tuhan Aku percaya Tolong aku yang tidak Percaya ini Ya kita bisa lihat Kita buka satu ayat aja Markus 9 ayat 24 Markus 9 ayat 24 Jadi Tuhan Yesus ngomong Jika engkau dapat Tidak ada yang mustahil Bagi orang yang percaya Terus Bapak ini langsung Dengan segera Ayah anak itu Berteriak Dia berteriak Tidak cuma ngomong Dia berteriak Aku percaya Tolong Aku yang tidak Percaya ini Seringkali Kita ngomong Tuhan kau dapat gak sih Mengatasi masalahku Seringkali Kepercayaan kita Tadi Cipitki udah nyinggung Iman kita mulai luntur Kepercayaan kita mulai luntur Tapi sama-sama teman-teman Ketika imanmu luntur Bahkan ketika engkau Mungkin rasanya Kayak udah gak percaya Katakan ayat ini Teriak Nama Tuhan Tuhan Aku percaya Tolong aku yang tidak Percaya ini Dan ketika Bapak ini Ngomong itu Anaknya sembuh gak? Sembuh Jadi ingat baik-baik Above the wave Kita harus ada di atas Masalah-masalah kita Jangan lagi lihat ke bawah Jangan lagi lihat masalahnya Mandang kepada Yesus Dan percaya Saya gak bilang Oh besok masalahnya selesai Enggak Tapi minimal imanmu dikuatkan Karena apa? Mandangnya ke siapa? Ke Tuhan Yesus Bukan ke masalah Jangan kayak Petrus Dia udah bagus Udah jalan loh Udah mau nyamperin Tuhan Yesus Tapi karena apa? Karena Dia lihat ke bawah Kalau di Alkitab Bilang karena dia merasakan Hembusan angin Tapi ada beberapa Hamba Tuhan bilang Karena Petrus tuh Lihat ke bawah Makanya dia jadi Imannya tuh jadi Rontok Jangan sampai Amin Amin God bless you Amin 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 Yeah Amin escriorigine Jangan lupa